Intro Sutrisno bakal calon Bupati Nganjuk yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Kemloko Legi Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk diundang Panwaskap guna dilakukan klarifikasi terkait dugaan mahar politik yang telah dibayar sebesar 1 miliar rupiah kepada Oknum yang mengaku pengurus salah satu partai politik Ini diberi kuasa dari Bapak Sutrisno untuk mengklarifikasi terkait undangan dari pihak Panwas Ada masalah apa mas? Kalau terkait masalah kita tidak bisa menjelaskan karena itu substansi pada pokok bermasalah Tetapi karena Sutrisno berhalangan hadir maka diwakilkan kepada kuasa hukumnya Prayugo Laksono dengan menunjukkan surat kuasa dari kliennya kepada Ketua Panwaskap Abdul Syukur Junaidi Sementara Abdul Syukur Junaidi Ketua Panwaskap mengatakan diundangnya Sutrisno guna mengklarifikasi atas keterangan yang diberikan kepada wartawan terkait dugaan mahar politik yang dibayarkannya Rencananya Sutrisno akan diundang ulang untuk dimintai keterangan besok Jumat mendatang Dasarnya itu kan ada pemberitaan Di pemberitaan disitu ya meskipun awalnya itu juga menyebut lembaga kami untuk ikut proaktif persoalan itu Maksudnya kami mengundang beliau itu dalam rangka untuk meminta keterangan awal Minta keterangan awal berkenaan dengan indikasi atau dugaan adanya parpol yang minta imbalan dalam proses pencalonan belgada Dari Kabupaten Nganjuk, Haria Di Suandito, GRTV Keterangan awal berkenaan dengan indikasi